Ratusan botol minuman beralkohol berbagai merek dimusnahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Pemusnahan dihadiri Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar, Forkopimda, dan sejumlah OPD terkait di halaman kantor Satpol PP Beltim. Wakil Bupati Beltim Hairil Anwar mengungkapkan, pemusnahan minuman beralkohol hasil penertiban beberapa waktu lalu bersama sejumlah stakeholder merupakan bagian dari pembinaan. Bahkan bukan hanya sekali, pembinaan secara rutin dilaksanakan agar para pelaku usaha menaati ketentuan penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Sudah beberapa kali dilakukan pembinaan, masih terus sehingga laporan-laporan dari masyarakat itu banyak yang masuk. Melalui kegiatan operasi ini merupakan salah satu bentuk pembinaan. Dan pemusnahan hari ini memang sudah dikoordinasikan kepada instansi terkait maupun pada kawan-kawan kita para pelaku usaha yang melaksanakan penjualan, kata Wabub Hairil. Menurutnya, pemusnahan minuman beralkohol telah sesuai prosedur yang salah satunya meminta pelaku usaha melengkapi perizinan selama kurang lebih satu bulan. Ia berharap, ke depan tidak lagi ada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Apa sebabnya harus kita lakukan penertiban supaya dalam penjualan miras ini betul-betul terkendali dan bisa terpantau, sebab jika tidak terpantau akan sulit dikendalikan, terutama dampaknya bagi generasi muda, tuturnya. Jika dibiarkan, kata Wabub Hairil, dampaknya akan meluas dan pembenahannya akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Boleh itu bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi kita dapat mengaturnya di tempat-tempat yang dibolehkan. Jika tidak diatur kondusivitas daerah akan terganggu, imbu Wabub Hairil. Pada kesempatan yang sama, Kasatpol PP Beltim, Atlan Taufik, mengungkapkan minuman beralkohol yang dimusnahkan merupakan hasil penertiban di berbagai lokasi. Yakni di kawasan THM Mirang pada tanggal 28 Februari tahun 2024 dan di THM Danau Nujau pada tanggal 2 Maret tahun 2024. Selain menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penertiban juga bertujuan menekan angka peredaran minuman beralkohol tanpa izin sesuai peraturan yang berlaku. Kita berharap pelaku usaha tertib administrasi perizinan serta administrasi kependudukan, kata Atlan. Terima kasih telah menonton!